Oke, jadi sekarang kita pengen pengecekan apakah coakan pistonnya ini cukup atau tidak, apakah kurang dalam Yang pertama kalian harus lakuin ini, posisikan clap itu berada di posisi overlap Ya, kalau kalian gak tahu overlap itu apa, overlap itu antara clap in dan clap X itu saling berbuka Ya, nih kayak gini nih, ini sama-sama buka, ini kurang lebihnya overlapnya segini, karena nokernya gak ekstrim-ekstrim banget Nah, ini posisiin nokernya itu ada di posisi overlap, itu yang pertama Terus kita sediain lilin, nah ini lilin, ini fungsinya biar kita bisa ngecek apakah coakan pistonnya itu pas atau tidak Atau kurang dalam atau enggak, nah ini kita ngeceknya di sebelah sini coy Nah, ini kita beginin aja, ini pakai lilin mainan coy Nah, kalian bisa belilah di warung-warung itu banyak lilin mainan Warung-warung mandura, banyak Nah, ini kita posisiin seperti ini Nah, setelah sudah, langsung kita pasang headnya di head sini coy, di mesinnya Nah, setelah dipasang, terus kita puterin kruk asnya coy, ya kita puterin dikit-dikit aja Ya, posisiin kita puterin gini-gini aja coy Jadi, biar dia kena ya Biar kita bisa melihat apakah lilin itu Berbekas klep atau tidak, kalau baru bekas klep, terus kita ukur Ya, kira-kira Kenanya emang dalam atau tidak, udah segini aja cukup dah Ya udah, terus kita angkat Nah, ini kalian bisa lihat Nih Nah, ini bekasnya Yang X dan ini yang in Nah, kalau yang in itu sedikit doang, Tci Ya, bekasnya sedikit doang nih Yang ini, kalau yang X itu dalam Nah, kita lihat seberapa dalam untuk lilin ini Kenanya Ini kita potong di tengah-tengah coy Nah Ini kalian bisa lihat sisanya Sisa segini Ya Nih, sisa segini ketebalannya, Tci Nah, ini kalian lihat Sisa segitu Ya Itu tipis banget ya, Tci Jadi, kita harus coak Lagi diperdalam lagi sedikit Kurang lebih Satu miliar lah Nah, kurang lebih Nah, kalau misalkan yang ini Dia cuma sedikit doang Ya, jadi Ini termasuk aman sih Kalau yang sebelah sini Ya Tuh, jadi Kalian bisa ngecek Apakah Coakan piston itu kurang dalam atau tidak Caranya Kalau versi gua Itu seperti itu, Cuy Ya, biar Mesin kalian tuh Pas udah dipasang Nggak jebol Ya kan Biar Nggak ngelitik Klepnya nggak bengkok Nah, ini caranya nih Menentukan apakah piston itu Di saat Posisinya di atas Dan Posisi Klep-overlep itu Apakah nabrak atau tidak Caranya kurang lebihnya Seperti ini, Cuy Terima kasih telah menonton